Terima kasih. Ini kelihatannya kurang satu, yang belum join tapi mudah-mudahan cepat bisa join. Selanjutnya, dari materi kemarin, kita akan lanjutkan hari ini. Kalau kemarin lebih banyak proporsi dan shape-nya, hari ini masih proporsi dan shape sedikit ditambah scouting. Scouting itu memukul sekali ketika jumlah titik atau vertex-nya sudah mulai banyak. Itu sangat-sangat membungi. Dibanding kita harus geser per vertex dengan scouting, kita bisa ubah text-nya secara kolektif. Ada beberapa yang bisa secara bersamaan. Sebelum masuk lebih jauh, saya jelasin untuk model yang ini yang mirip-mirip kemarin. Ini ada yang seperti boneka beruang gitu ya. Nah, ini masih sama metodenya. Kalau kalian yang dilopoli, ini sudah pasti kita bangun dari box lagi. Ini sudah pasti dari box. Ke depan itu. Kepalanya juga begitu, terus tangannya juga begitu. Mirip-mirip. Kaki juga dari box juga. Ini juga dari box. Terus, untuk yang kelinci di samping ini, ini juga sama. Ini box-nya tipis-tipis gini. Dengan yang kemarin kurang lebih. Ini cuma ada buntutnya bulat. Terus pipinya yang agak lebih besar. Terus telinga. Nah, mungkin yang agak beberapa jadil lebih sulit itu kalau badan mungkin tinggal tempel-tempel aja nggak terlalu banyak ubahnya gitu ya. Jadi hari ini kita akan bicara terutama di bagian kepala gitu ya. Ini channel box-nya supaya saya buka. Nah, ini saya tambah sedikit jadi 8 gitu. Terus, bagian depannya, disini. Ini awalnya agak salah yang X yang jadi depan. Biasanya sih saya yang Z. Tapi nggak apa. Ya udah. Ini saya split jadi 2 gitu ya. Terus, take-nya ini saya split jadi 2 juga gitu. Kalau takut ini juga saya split jadi 2 gitu. Kalau kemarin kan dari samping cuma di-split jadi 1 gitu. Kalau mau ditambah bisa aja. Jadi nanti bagian kepalanya nggak terlalu susah untuk ditarik ke atas gitu. Nah, ini dari sini. Simple sih. Ini saya geser dulu ya. Nah, habis itu saya langsung aja pakai sub-diff proxy. Supaya hasil akhirnya langsung kelihatan. Ini saya taruh di sebelah. Nah, ini saya coba duplicate. Ini pakai duplicate input graph. Nah, ini saya taruh agak ke atas sedikit. Nah, ini posisinya biar saya buletin ya. 22. Nah, ini sama saya kasih stop-diff proxy. Gitu. Terus, ini. Biar lebih gampang aja. Nah, kita mau kerja di sini. Ini atas option aja nanti kalau ada yang mau dirubah-rubah gitu ya. Oke. Ini simple aja kalau dari sini. Ini ya. Simplenya. Ini udah pasti jadi mata. Terus, kalau binatang pasti mulutnya ada yang lebar, ada yang kecil, terserah. Tapi kalau lebar, ini bisa dipakai. Simplenya begitu aja. Gitu ya. Nih. Ini sih masih kelihatan kotak. Nah, di bagian bawah. Ini langsung aja leher. Gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Oh, saya pikir ada apa. Oke. Ini ya. Terus, ini biasanya sih, saya tarik sedikit, terus saya extrude lagi baru tarik agak ke bawah. Gitu ya. Apa, lurus. Eh ya, biar kelihatan enakannya. Gitu ya. Sudah. Dan, kalau sudah. Ini saya klik object mode. Ini kan masih kotak. Gitu ya. Karena ini masih kotak. Ya, kita coba buletin dulu. Gitu. Terus, misalnya, terkorsi ininya gimana gitu kan. Kalau bagian atasnya lebih tinggi, ya kita tarik aja. Gitu ya. Nih. Ya. Kalau udah. Ini kita skill aja. Nih. Skillnya juga bukan yang 3 axis, hanya yang 2 axis. Gitu. Langsung. Kebentuk. Sudah. Nah, terus, kalau ini sudah, ini dari yang bisa juga. Ini saya kecilin lagi. Oke. Nah, ini kan mulai kebentuk lebih oval. Gitu kan. So. Nah, kalau sudah, bagian matanya, ini saya coba. Sudah. Oh. Oh, ini. Biar sedikit ke-lock. Ini bagian matanya dan pengkorak kepala belakang. Ini saya kurangin. Ini saya scale aja. Gitu. Ya. Nah, ini kan kepala bagian bawah. Saya tarik aja di sini. Oke. Tuh. Nah, ini kan mulai, ini. Tuh. Mulai lebih oval. Gitu kan. Nah, untuk kasus yang kelinci ini, otomatis nih, bagian tipinya saya tarik keluar. Gitu kan. Nah. Eh. Tapi untuk kasus yang beruang, saya nggak tarik keluar. Karena tipinya nggak perlu. Nah, dia di dalam di bagian hidungnya. Gitu. Nah, gitu ya. Nah, kalau ini sudah. Coba. H. Saya geser ke tengah. Cep. Kayak gitu. Nah. Kalau ini sudah. Oh. P. Eh. Nah, ini kan bikin ini udah. Ini saya tarik ke sini sedikit. Terus bagian atas kepalanya ini. Saya tarik lagi biar jauh-jauh lebih. Nah. Gitu. Ini muka-muka yang agak bulat. Gitu ya. Nah. Biar lebih lonjong. Gitu kan. Nah, kalau ini sudah. Nah. Kalau ini sudah. Kalau rahangnya mau lebih kuat. Ya, agak di luar aja. Tapi kalau nggak. Tarik ke dalam. Gitu aja. Nah, terus. Untuk dagu. Ya, mungkin agak beda dengan yang lain. Gitu ya. Harus di perjelas. Terus. Dibuat lebih lanjir. Gitu. Nah. Gitu ya. Gitu. Ini. Lebih maju lah. Ya. Nah. Ini nanti mau dijadikan. Seperti apa. Bebas-bebas aja. Ini kan tengah-tengah hidup. Seperti ini jangan terlalu lebar. Nanti sulit juga. Gitu kan. Nah. Gitu ya. Nah. Kayak gini. Nah. Kalau ini sudah. Ini untuk mata. Hanya pakai extrude aja. Gitu. Ini. Ini kan toolnya manipulator. Gitu ya. Harus ditarik dulu. Supaya langsung. Kalau sudah ditarik. Kita pakai scale. Kalau udah. Kecilin aja. Secukupnya lah. Nah. Tuh. Matanya gitu. Gitu kan. Ini pasti miring. Kalau dilihat dari. Tuh. Gitu. Kalau udah. Diratain aja dulu. Gitu. Nah. Supaya. Matanya gak terlalu ke pinggir. Gitu ya. Dari ke tengahnya. Gitu. Nah. Nah. Kalau sudah. Biar lubang. Gitu ya. Biar lubang. Edit. Extrude. Nah. Ini pakai. Mau. Pakai manipulator boleh. Pakai. Drag. Silakan drag juga boleh. Tariknya ke dalam. Gitu ya. Gitu. Nah. Biar. List. Matanya sini. Lebih. Gitu. Lebih tajem. Garisnya. Kita double click aja nih. Di edge-nya. Terus di battle. Biar bagian. Di situ. Double. Ini jangan. Garapnya jangan terlalu jauh. Fraction-nya. Kita bikin 0,1. Atau 0,2. Nah. Nanti ini jadi tajem. Di depan lebih sharp. Meskipun ke belakang. Agak smooth. Gitu. Nah. Biar hilang. Kita ke. Object mode. Gitu ya. Nah. Nah. Kalau ini sudah. Kalau hidungnya. Bermoncong ke depan. Berarti. Ini kita select. Terus ditarik ke depan. Extrude gitu. Kita. Nih. Ini. Saya mau buat. Sedikit. Beda. Option aja. Oh. Sorry. Ini. Edit. Dump. 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 Dump sama ini. Saya tarik kayak ke atas. Oke. Ini hanya di sini aja ya. Ini. Saya buat. Itu lagi. Subdisk proxy. Gitu. Ini. Saya geser. 22. Sama dengan ini. Nah. Nah. Ini ada beberapa. Yang mau saya buat perbedaan. Kalau dia bermoncong. Extrude keseluruhan. Tapi kalau dia enggak bermoncong. Ini extrude terus dikecilin. Gitu ya. Bermoncong dulu. Ini. Gitu. Nah. Edit. Extrude. Nah. Kalau kita lihat. Ini kan manipulator tool. Arahnya. Sedikit keluar. Kalau pakai move tool. Itu jadinya lurus. Gitu ya. Ini kita tarik sedikit. Nah. Ini kan langsung update. Habis itu dikecilin aja. Sedikit. Ini. Terus kecilin ke dalam. Nah. Gitu ya. Ya. Ini biasanya untuk binatang yang bermoncong. Yang. Apa namanya. Hidung. Hidungnya ada di atas mulut. Gitu. Tapi. Kalau mau beda. Misalnya. Ini. Edit. Ini saya extrude. Gitu. Saya enggak tarik. Saya scale langsung. Di sini. Gitu. Saya. Ini saya ratain biar. Enggak terlalu. Apa namanya. Ketarikin. Nah. Ini gini. Nah. Nah. Ini kanan kiri. Saya deketin. Biar. Ininya agak lurus. Gitu. 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 Saya tarik sedikit. Terus. Agak ke depan. Gitu ya. Ini. Jadinya. Dua hal beda. Tapi. Kebetulan. Kita mulai. Eh. Apa. Mirip-mirip. Gitu ya. Gitu ya. Nah. Kalau ini sudah. Saya mau buat itu kali lagi. Extrude di sini. Gitu ya. Ini sudah mulai mendekati. Ke mulut. Gitu ya. Ini. Saya kecilin lagi. Ini mulutnya. Gitu ya. Nah. Sebelum ke hidung. Ini. Ini biasa kan. Ini. Lebih human form. Ini lebih ada dagunya. Nah. Kalau kita lihat dari bawah atau dari atas. Ini bisa kita kecilin. Supaya. Apa namanya. Dagunya. Lebih. Terasa. Perubahan dari dagu. Depan. Sampai kerahang. Gitu ya. Nah. Ini. Mungkin kelihatannya kelebaran. Oke. Gitu ya. Nah. Sudah. Tuh. Nih. Gitu. Nah. Kalau ini. Hidung dan mulut. Menempel. Ini gak nempel. Gitu kan. Sudah. Nah. Ini. Saya tarik sedikit. Terus. Ini akan jadi. Awal. Hidungnya dia. Gitu ya. Sudah. Ini. Saya pakai face. Terus. Awal. Saya extrude dulu. Saya pakai ini aja ya. Terus. Terus. Sudah. Ini kan aneh masih. Sebetulnya. Hidung kan mengerucut di bagian sedikit ke bawah. Sudah. 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 Nah. Kita siapkan untuk. Huping ini lebih human form. Yang bawah. Maaf. Oh. Jadi. Kita extrude. Ya. Saya geser. Gitu. Gitu. Gitu ya. Nah. Kalau udah. Ini. Saya tipihin sedikit. Saya tarik. Sedikit ke belakang. Nah. Taruh. Kita lanjutkan lagi. Yang. Oke. Gitu ya. Wah. Bentar. Ini kok. Kepalanya. Oke. Oke. Kurang oval. Oke. Nah. Ini juga. Biasanya dia punya bahu yang agak tinggi. Leher yang lebih. Oke. Gitu ya. Kalau ngerasa kurang tebal. Lehernya. Oke. Aduh. Kita select bawahnya. Oke. Menuju baru. Gitu ya. Dah. Sop. Oke. Sedangkan ini. Yang bermoncong. Oke. Saya buat mulutnya. Gitu ya. Misalkan. Lebarnya kiri-tangan agak equal. Gitu ya. Oh. Ini terlalu ke belakang. Gitu ya. Gitu ya. Nah ini kan. Bermoncong. Gitu. Nah. Apa namanya. Kupingnya bisa dari atas ini. Kalau ini lebih ke samping. Gitu kan. Nah kalau sudah. Ini. Oke. Sudah di-select. Terus. Ke-extrude. Nah ini. Ini aja. Tio. Gitu. Tung. Ya. Ini. Saya tarik lagi ke atas sedikit. Saya ratain. Gitu kan. Ini akan jadi. di-select. Ini akan jadi. Ini akan jadi. Nah ini. Nah ini. Gitu. Oke. Terus. Bisa kita. Ekstrude. Terus tarik ke dalam. Juga bisa. Mau di. Ini. Apa. Di. Bevel. Biar double. Kita tarik ke dalam. Itu juga gak apa-apa. Nah ini. Saya pakai 0,2. Gitu. Terus. Ini aja di. Ini dulu sih ya. Saya tarik ke dalam. Ini agak. Saya ratain sedikit. Tuh. Gitu ya. Oke. Gitu. Terus. Ini. Kanan kiri. Gitu. Ini yang bermoncong. Ini yang jadi tipis. Ntar kita tarik. Terus. Di double lagi. Nah. Problemnya. Ini masih terlalu smooth-smooth semua. Gitu. Oke. Nah. Biar disini lebih sharp. Gitu. Kita double klik. Terus. Lagi-lagi kita double aja. Jangan terlalu. Bahkan. Terinya. Nah. Tuh. Gitu. Nih. Kelihatan. Nah. Kalau udah. Proporsinya coba. Sikit. 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 Nah. Ini kalau kita lihat disini kan. Mana nih. Gitu. Ini enggak ya. Oke. Ini biar. Lebih. Di bawah. Gitu. Terus. 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 Ini juga. Ya. Lebar bagian samping. Nah. Terus. Nah. Ini kan kurang kuat nih ininya. Moncongnya. Ini aja. Maikin. Nah. Sudah kan. Terus. Moncongnya jadi lebih terasa. Nah. Kalau kurang. Tarik aja ke depan. Sudah. Jauh-jauh lebih terasa. Moncongnya. Ya. Nah. Ini mungkin. Terlalu tinggi. Kita turunin. Dikit. Oke. Gitu. Nah. Di bagian sini. Tulang pipinya juga. Terkuat. Nah. Gitu. Oke. Nah. Ini. bisa. Terus. Tarik sedikit. Oke. Biar. Lebih. Curve. Gitu. Nah. Kalau terlalu besar. Algi yang atasnya bisa dikecilin. Oke. Ini jauh-jauh lebih bulat. Terus. Untuk naruh telinganya. Bisa di sini. Oke. Ini. Saya coba ambil. Oke. Oke. Kalau kurang besar. Bisa diperbesar. Ditarik aja. Tapi sebelumnya di-extrute dulu. Nah. Ini gini ya. Oke. Ini yang tadi saya bilang. Dia. Dia. Lebih terasa. Oke. Oke. Gitu. Nah. Lebih terasa. Gitu. Moncongnya lebih ditarik lebih. Ini lagi nanti. Gitu. Oke. Sebenarnya. Seperti kecil. Dikit. Oke. lebih natural, tadi saya bingung kenapa mulutnya jadi jauh-jauh lebih lebar soalnya kalau udah terlalu lebar nanti mau senyum, mau apa, jadi lebih sulit gitu ya nah, oh ini tongkorak kepalanya kurang balik sedikit turunin ini juga oke ini sama yang di atasnya udah jadi beda gitu ya, nah ini kita nulusin sedikit terutama di bagian mulut ini juga oke, kita cek dari samping, nah ini kan lagi nah ini langsung aja bagian mulutnya terus langsung kita tarik ke belakang di bagian belakang kalau kita lihat nih dari atas posisinya masih sama biasanya mulut kan rongganya terus ini kita buat lebih datar aja gitu nah bagian tengahnya saya buat ini kalau disini kan jadinya mulutnya lebar banget gitu ya untuk bikin garis di jadinya ini saya klik biar reaksionnya ronggan terus saya defle nah gitu ya kalau ini last banget lebih human form ya 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 yang kupinya saya buat lebih ke bawah ini juga oke ini bukan yang apa tipe yang human form jauh apa realistik ya, bukan nah udah kalau ini sudah alurnya sudah istilahnya topologinya sudah ya nah baru bentar oke dari sini sudah baru selanjutnya kita edit bentuknya lebih jauh lagi dengan scalp gitu ini simpen dulu dalam layer five kita fokus disini dulu oke kalau ini sudah ini ini kita bisa tambah subdivisionnya waktu kita buat ini sama ini sama ini mulainya tadi saya buat satu terus ini saya ubah jadi dua gitu kan ini saya close ya nggak saya apply nah jadinya dia lebih rapat kenapa saya ubah jadi lebih payah waktu kita detailing lebih leluasa nggak akan kekurangan fair tag nggak akan kekurangan down gitu kan nih nah kalau ini sudah kita akan coba detailing lewat submenu mesh tool submenu scalp tool gitu ya ini saya lepas saya taruh sini tuh udah kalau ini sudah ini saya expand yang scalp ini bisa kita tekan bisa kita tarik keluar yang smooth supaya bisa smooth terus yang relax buat membu ini buat mengatur jarak supaya jaraknya jadi sama ini kan masih enak ya jaraknya nanti kalau kita udah scalp ada yang jadi jauh ada yang deket nggak beraturan gitu terus dengan relax jaraknya kurang lebih disamain tapi nggak bisa sama-sama banget gitu ya terus ada yang grab grab itu sebesar brushnya terus kita geser bebas gitu ya mau tarik mau dorong kanan-kiri itu bebas nah kalau pins itu untuk mengecil ke arah brushnya atau mendorong keluar ke arah brushnya gitu ya kalau flatten ya buat ngeratain gitu ya kurang lebih itu yang paling banyak ini lagi nanti kita ngomongin itu gitu ya nah yang pertama saya memakai grab gitu ya ini saya optionnya saya buka gitu klik oke ini optionnya supaya kita bisa secara cepat ganti-ganti optionnya ini mau perbesar mau kecil mau rubah segala macem bisa gitu ya enaknya disini enaknya disini kita bisa cepat banget ini kan simetrinya masih di X jadi dari sini depan belakangnya harusnya ke Z ini kanan kiri gini enak banget gitu ya misalnya apa kita mau ngerjain apa ini kan bentuknya masih agak peang-peang gini ya gitu ya enak gitu ya misal oke sekarang misalnya kita mau ngebentuk hidungnya ini saya kecilin sedikit terus kalau enggak perbesar terus hidungnya bisa saya tarik gini ya ini brushnya bisa saya perbesar lagi nih size ini shortcutnya kamu teken B sambil kamu geser pakai mouse kiri ya ini saya undo gitu ini hidungnya saya buat agak kartun sedikit kalau udah brushnya saya kecilin terus kanan kirinya saya perlebar untuk cupingnya cuping apa cuping hidungnya gitu ya ini bagian depannya juga gitu udah kalau ini sudah terus bagian tulang mata bagian tulang mata disini didahi saya ketengahin biar agak lebih kecil jangan sampai kecil-kecil banget udah itu kelihatan lebih serius habis itu tulang mata disini saya tarik sedikit ini kelopak mata bagian bawah saya buat lebih berasa lagi ini bagian dalam disini oke kalau sudah selanjutnya tulang pipi disini ini kan gak berasa saya tarik aja ini mesti besar kali oke ini juga saya tarik sedikit terus disini oke ini mulai berubah ya kalau ini udah ini dagunya begitu enggak ini banget gitu terus ini aja gitu saya kasih dagunya biar lebih berasa nah gitu habis itu rahang rahangnya ini kayaknya sih masih terlalu kecil saya keluarin sedikit saya tarik agak ke bawah sedikit gitu ya oke udah nah kalau ini sudah biasanya bagian kepala yang depan juga agak kecil terus akan biasanya lebih besar ini berasa saya terbesar lagi gitu terus oke ini gitu ya oh gitu oke udah kalau ini sudah ya kurang lebih new order dah 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 oke udah seperti itu sudah ya udah kalau untuk sesuatu yang kecil-kecil saya pakai scout enaknya scout bisa berdasarkan axis direction mau xyz gitu dan ada negatif positifnya kalau invertnya kita aktifin berarti nilainya negatif atau didorong arah negatif atau ditekan ke dalam kalau dicabut berarti ditarik keluar gitu ya berdasarkan axisnya kalau y kan di bawah sini y arahnya ke atas kalau tanpa invert berarti jadi dorong ke atas kalau dengan invert berarti didorong bawah kalau x juga gitu tinggal kanan kiri aja gitu ya udah saya mau bikin tulang matanya lebih kuat ya kurang lebih segini inilah gitu ya udah lalu udah ini saya coba beras geser biar area-nya lalu udah ini oke lebih berasa tulangnya gitu gitu ya ini majunya dikit-dikit sih saya enggak besar-besar ini oh kita over terus tulang pipinya yang tadi cuma sedikit kita kuatin lagi gitu ya udah nah agak ke bawah sedikit oke udah terus saya buat invert sedikit agak tirus oke udah terus di bagian dalam matanya ya gitu ya kalau udah saya pakai grab matanya saya tarik sedikit ini juga gitu ya nah gitu ya oke terus masih dengan scalp ini cupingnya ini ada invertnya nah ini cupingnya saya coba tambah terus ini di bagian bagian depannya oke terlalu besar ini saya kurangin stringnya mau koma 1 biar enggak biar enggak cepat tertarik jauh lebih sedikit sedikit ada terus ini terus dahinya oke oke ya udah nah kalau sudah saya harus hati-hati selanjutnya bibirnya ini bibirnya kan kayak masih apa namanya polos sekali gitu ya nah ini saya mau tarik ke depan dulu terutama bagian bibir tengahnya supaya lebih terasa oh bentar ya udah Z oh bukan Z X supaya ke depan gitu nah ini kelihatan oke oke kalau itu sudah selanjutnya bibir bagian bawahnya gitu gitu ya nah ini kan bagian sini saya mau buat lebih pajam oke gitu oke gini ya nah kalau udah ini bagian atasnya sini oke gitu nah kalau sudah terus akhirnya perlu dipertebal karena itu saya pindah ke J tanpa invert buat bibir bagian bawah sampai kasih sebetulnya ah gini nah lihat ya kan kita dapat ketebalan bibirnya sekarang oke gitu ya ini kita dapat ketebalan bibirnya ya nah oke oke gitu ya udah lalu udah terus kita pakai supaya kita bisa buat ketebalan untuk bibir bagian atas tuh gitu kalau berantakan gak apa-apa biarinnya ya terus udah terus disini nah kita nah ini ya kita pakai smooth gitu terus value-nya dikecilin biar ke smooth-nya gak terlalu cepat terus value-nya banyak nah ini kan tadinya yang berantakan kita bisa rapihin sedikit terus nah gitu oke udah nah gitu kan nah ini kayaknya bagian apa atasnya kurang ke depan saya balik lagi ke X supaya saya bisa tarik up invertnya aktif nah oke oke udah nah kalau ini sudah ini kan gigernya sih ngeblend dengan dagu gitu ya ini saya pakai scalp saya dorong ke atas supaya bagian dagunya ketahuan batasnya nih kelihatan gitu mulai kelihatan ya udah habis itu saya dorong ke belakang saya pakai invert X ini aja oke gitu ya nah ini juga tuh udah kalau udah balik lagi saya pakai smooth oke ini gak apa-apa terus switch switch dikit aja supaya wireframe-nya juga lebih rapi oke gitu ya ini garis bibirnya mulai kelihatan nah kalau sudah garis bibirnya buat nge-gesin lagi saya pakai pin invert karena saya mau tarik ke dalam nah kalau udah ini kita kecilin supaya area-nya ini disini mulai mitis oke gitu berasa ya garis bibirnya nah terus disini disini ini aja ini di-pin saja begitu tipis dia akan ngebentuk sendiri garis bibir nah bibirnya sudah terbentuk mau ditegesin lagi tinggal ditarik ke depan pakai scout aja ini X yang tadi tapi jangan invert-invert nanti didorong ke dalam ini gak usah ini ya kalau kita lihat disini value-nya kecil aja kita pakai 0,05 supaya dikit-dikit ketariknya gak terlalu cepat nah terus ini kalau kita lihat dari samping dia kedorong ke depan jadi jelas banget lalu disini juga dia lebih gemuk bibirnya gitu ya terus kita tarik ke atas ke atas kelihatan ini mungkin dari dalam juga gitu ya udah kalau agak kelihatannya bergerombang bergerombang ya di smooth aja udah udah mulai ya terus yang atas juga gitu ini ditarik lagi kecilin lebih jelas ya dari bibirnya kalau udah kita pakai yang j supaya gak tarik ke atas kita pakai inputnya brushnya gedein lagi terus kelihatan ini lah udah ini saya pakai grab supaya ini apa namanya terus disini gak terlalu bulat gitu pengennya dia mengecil ya kurang lebih begitu ada sedikit disini oh input oke 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 ini tadi saya kecilin ya saya pakai 0,1 deh gitu udah gitu ya terus ini pakai F-rate saya input supaya garis ini aja sih apa garis di pipi lebih pipinya lebih tirus gitu udah kalau udah saya pakai grab apa tulang matanya biar terus ini cupingnya biar bisa berhimpitan gitu ya udah nah gitu nah kalau udah bola mata create polygon spear gitu arahnya kayak X aja oke saya taruh di depannya kalau pakai wireframe Lihatnya dari depannya Jadi agak lebih gampang Lihat Bola matanya Untuk diposisikan Gitu ya Kayaknya saya gak pake full Saya pake 0,8 Saya usahakan taruh di tengahnya Gitu ya Kalau Saya duplicate spesial Terus saya taruh disini Gitu ya Oke Saya balik lagi ke depan Itu gitu Ya Kurang lebih Seperti itu Hartun Ini kupingnya Balik lagi sih Kita pake Wah Saya pindah dulu Pake average di input Supaya Kita bisa dorong Saya pake XB Ini Ini kan Saya dorong ke belakang Gitu ya Kurang Tetap Tetap Mesti kurang Ini Mesti terus ya Kalau udah Saya pake Graph aja Biar cepat Terus Oke Terlalu besar Terlalu besar Apalah Terlalu besar Terlalu besar Ngerasa posisinya Ngerasa posisinya Terlalu besar Kita bisa pake Grade Terus brushnya Digedein Ini bisa Berbarter Hupingnya Malah Kedepan Ini balik lagi Saya pake Sculp Buat ngerapihin Ini aja sih Ini Bagian Tangkorak Kepalanya Belakang Biar lebih Ke Terus Korak Kepalanya Saya tarik Sikit ke bawah Oke Ah Dah Lebih Aduh Ya Seperti itu Oke Ini yang Lebih human Nah Kalau di bawahnya Ini Sama juga Kalau mau itu Kita Biar enak Pake Grab dulu Supaya Cepat Ini Tarik Sikit Nah Cup Ini Apa Namanya Tulang Matanya Jadi Ini malah Terus Buat ngebentuk Ini juga Jadi Lebih Gampang Kita Paket Pint Saya Ini kan Gitu Gitu Lebih Menyudut Gitu Ini juga Terus Kita dorong ke depan Pake X Kalau mau Agak mirip Seperti manusia Ya Ini sama Disini Dibuat Agak Virus Terus Terus Ada tuang TV Sedikit Disabut Sabut 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 Gitu 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 Kalau udah Ini kuping Kita pake X Buat Dorong Dahi Dahi Cabut ipetnya Dahi Sabut Ya Kalau mau pake F1 Mencengnya moncongnya harusnya sih berasa harus berasa kuat ini jadi tapi sudah oke pakai smooth dikit seperti itu sudah tinggal matanya sama kalau ini mungkin lebih bulat saya pinjam matanya yang dari atas terlalu jauh posisikan ulangnya kurang lebih oke oh kurang kurang ke tengah nah gitu dah gitu ya nah nah ini dengan beberapa tool yang tiga hari ini saya rasa sudah bisa jauh main-main ini matanya sedikit kebuka atau ketutup ini tinggal di ini aja nih duplicate special geser ini buat yang ketutup edit gitu ya nah supaya nanti buka tutupnya disini ini bikin targetnya disini aja target buka tutupnya gitu ya mata klik kanan it dikira-kira air lopaknya mana gitu terus misalnya ini ya tuh kalau di double click kan dia langsung round begitu di scale pasti ketutup gitu loh tuh ya nah kalau sudah nah ini bagian ini ditarik ke depan aja sedikit terus ya nah ini kalau kita lihat tuh ini ya nah ini misalnya ini di kurangin terus apa namanya ditarik ke depan sedikit biar ngelembung biar nggak gelembungnya natural kan ada bola matanya di tengah nah gitu ya tuh nah kalau ini sudah ini yang luar terangin lagi sedikit ini juga oke tarik aja oke ini udah ketutup nah kalau sudah gantian yang ini gitu ini nah gitu langsung di scale gitu kan kalau kan kelihatan tuh pinggirnya ini pakai kontrol aja dibuang seleksinya ke tarik ke depan jadi jadi kelihatan menggelembung gitu kan dikit-dikit gitu ya terus pinggirnya kurangin lagi kurangin lagi kan wah install nih tuh di move lagi gitu nah selanjutnya up nih kelopaknya supaya lebih natural kan kalau bisa ya apa namanya ada kelopak yang ini juga yang tertarik ke depan juga depannya aja gitu kan kurang lebih gitu misalnya oh ini ke bawah ya yaudah satu aja maunya saya ini kanan-kiri aja nih tapi ini aktif sayangnya gitu yaudah yang ini gak usah deh yang buka tutupnya berbarengan nah gimana bisa buka tutup matanya simple ini yang merem diselect terus targetnya ini diselect gitu ya kalau udah dimodeling ini pastiin dimodeling defom ada yang namanya blend shape udah tuh ini kita reset topologi gak usah di cek biar agak bebas udah cuma itu aja create nah nah begitu ini diselect tuh begitu ini diselect kan disini ada blend shape nih di input ada ini nih P berapa 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 gitu ya ini labelnya diselect terus di viewport sini dimana aja di drag aja ke kanan ke kiri di mouse tengah nanti dia buka tutup gitu sayangnya tadi saya kelupaan ini ya simetrinya jadi dua-duanya ketutup kalau enggak bisa matanya ketutupnya satu-satu nah ini berlaku dengan mulut kamu copy lagi ke sebelah terus mulutnya ketutup terus di blend itu jadi juga begitu ya ini saya simpan saya hide nah dah seperti itu tuh tuh dah nih ini oh saya tampilin yang lain nah tuh ini juga begitu matanya sama nah terus bikin bajunya gimana nih ini bajunya cuma duplicate aja ini saya buang ya bikin bagiannya face gitu seleksinya pakai face terus ini ada brush tuh brushnya dikecilin caranya tekan terus geser kanan kiri aja gitu ya ini kalau saya klik itu bakalan ngebrass nah ini baru pakai ini nih object nah ini udah gak kerja nah ininya udah gak bekerja ini saya off deh tuh ini gitu ya terus tutup nah udah ya ya keliling aja jaketnya mau di area yang mana gitu 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 nah itu udah nah ini buat ngilangin tekan control gitu ya ini juga udah ini face yang kita silak ini langsung aja di duplikat duplikatnya di area face duplikat klik gitu nah ini kan ada optionnya tuh biar gak posisinya nempel bener-bener di translate Z nya ini bisa di geser ke kiri minus dia masuk ke dalam geser keluar dia timbul keluar ini kalau saya mana tadi kok 5 nah itu geser keluar dia timbul keluar gitu kan ini ada disini nih separate bukan nah ini square clip nah ini use local template ini sama ini bisa pakai mouse aja ke dalam keluar ini agak keluar sedikit saya bikin ini aja lah 0,2 nah ini kalau udah klik kanan object mode udah kan ini aja di select jaketnya udah select ini tinggal ini aja assign new material buat bedain sih tadi itu saya pakai lamber gitu ini begitu lamber masuk gitu ya ini ada disini nih di ujung sih biasanya lamber nah udah ini pilih warnanya aja gitu agak marun udah kelihatan smooth ya tinggal pencet 3 udah mau kelihatan lebih ya bisa aja di edit sih ini kelihatan agak menggantung jaketnya oke terus bagian ini biar gak terlalu lurus yaudah ini aja oke biar berdekatan gitu ya nah ini kalau tembus yaudah benerin lah dikit oke nah kurang lebih seperti itu ini untuk scoutingnya nah dari sini ada pertanyaan silahkan bisa ditulis di kolom chat silahkan ada gak ada nanti ada videonya sesudah ini karena ini pertemuan terakhir nanti videonya pasti dikasih gitu ya oke sebelum apa mungkin mau dicoba dulu gitu ya ini masih cukup waktunya saya saya menyiapin waktu buat pertanyaan juga silahkan nah jadi silahkan 10 menit toolnya gak usah sampai jadi saya rasa ya sekedar toolnya aja nanti kalau ada pertanyaan sesudah 10 menit silahkan ditanyakan atau ditulis di apa kolom chat gitu ya oke silahkan kalau ada mau ditanya atau mau di apa namanya dicoba dulu silahkan nah kemudian di kemudian di Terima kasih. 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 Cox. Bagaimana? Tidak? Sudah ada pertanyaan lagi? Belum? Oke, nggak apa-apa. Nanti mungkin baru lebih nge-ketika, itu ya, apa namanya, kalau udah lihat ulang videonya. Sekarang mungkin masih banyak rambut-rambut. Ini saya keluarin lagi, supaya... Kalau mau nambah, misalnya dari sini ya, ini saya duplikat biasa aja, supaya bagian mulutnya bisa... Bisa sedikit ngutup, gitu ya. Ini, kalau saya lihat kan edge-nya, saya double-click. Ini juga, pasti rounded ke arah bawah juga, nggak pas bener-bener, nggak apa-apa. Kalau ini sudah, nah, biar lebih pinggir-pinggir areanya ini juga mikut, biasanya pakai option di sini nih. Option dari tool skill ini, di bagian bawah itu ada soft selection. Ini saya aktif. Bukan sih soft selection-nya nyebar jauh, gitu ya. Tapi bisa dikecilin. Misalnya kita pakai satu aja, lebih kecil kali ya. 0,3. Nah, ini seperti ini, gitu ya. Ini saya nambah deh, 0,4. Nah, ini kan lebih jauh, gitu. Nah, ini saya bisa scale atau ini... Apa? Daerah sini nih. Bentar. Itu, saya pakai simetri ya, biar cepat. Nah, ini kan langsung kanan-kiri seleksinya. Tuh. Ini juga. Gitu ya. Nah, ini segini dulu. Ntar kalau kurang, kita tambah lagi. Nah, ini. Tuh. Gitu ya. Nah, ini juga. Ini. Ini. Gitu. Nih, saya tarik sedikit, kan. Nah. Kalau udah. Bagian atasnya seleksinya saya lepas. Ini juga. Nah, sudah. Nah, ini kan mulai menutup ya. Nah, kalau udah. Ini aja nih. Yang agak datar. Dan sini. Ini saya. Nah. Seleksinya agak. Tulip. Tapi nggak apa-apa. Nah. Oh. Ini soft selection-nya saya kurangin lagi. 0,2. Nah, lebih kecil. Ini juga. Ini juga. Oke. Nah, ini kan menutup ya. Ini saya cabut. Nah. Gitu. Di kanan. Object mode. Gitu kan. Nah. Ini bisa saya tambah nih. Kesini. Defom. Blend shape. Gitu. Saya lepas. Terus hanya saya silap yang ini. Blend shape 1. Blend shape 2. Kalau berbarengan. Ya. Kalau berbarengan. Di salah satu blend shape. Ini buka tutup. Gitu. Misal. Ini. Saya buang ya. Apa. Blend shape-nya. Ini kan. Pasti ada di sini nih. Kita cari aja nih. Ini blend shape 2. Kita select. Button select. Sudah. Terus. Kita delete keyboard. Nanti hilang. Select lagi. Ini kan blend shape yang pertama masih ada pasti. Ini. Klik. Select button. Terus. Delete lagi di keyboard. Hilang. Gitu ya. Sudah. Langsung aja nih. Diulang. Ini di select. yang terakhir model. Yang dijadikan target blend shape. Gitu. Sudah. Default. Klik. Nah. Ini. Langsung. Blend shape-nya cuma satu. Tapi bisa dua-duanya. Atau. Kalian bisa ke sini. Di. Windows menu back. Animation. Sub menu. Animation editor. Kalian bisa buka di. Shape editor. Itu. Nah. Ini buat ngecek. Eh. Oh. Kemana. Saya tutup. Sebentar. Saya buka lagi. Animation. Shape editor. Nah. Ini. Gini ya. Ini. Saya tutup. Oke. Ini juga. Nah. Ini. Saya taruh di sini ya. Nah. Nah. Ini. Nah. Ini. Nah. Ini bisa di sini ya. Buka tutup. Mulut. Mata. Cerem. Gitu. Dan hal-hal lain lagi. Yang. Mau buat. Bebas. Hidungnya mau gerak-gerak. Mau apa. Mau bagaimana. Bebas banget. Mulutnya. Mau senyum. Tinggal copy. Terus geser. Eh. Apa namanya. Eh. Yang mau dirubah. Gitu. Gitu ya. Ini. Gitu. 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 Ya udah clear. Pasti gampang banget. Gitu ya. Oke. Udah. Nah. Dari sini. Aka. Ada. Eh. Pertanyaan. Silahkan aja. Gitu ya. Kalau biasa bingung-bingung. Eh. Disediakan. Eh. Mungkin bisa tanya di sana nanti. Gitu ya. 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 Silahkan. Semua dari box. Ini yang tadi bleh. Gitu. Gitu. kita jadi fokus di sini. Gitu. Gitu. Silahkan. Kalau ada pertanyaan. Gitu ya. Terima kasih. 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 Ini rekodnya. Terima kasih. Terima kasih.